Halo Tribunas, jumpa lagi dengan saya, Siska Mawaski, dalam Live Update Pond Siang, edisi Selasa, 20 Oktober 2021. Kami akan menyadikan informasi terkini seputar kegiatan pekar olahraga nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua. Bersama dengan sedemah rekan wawatan kami yang sudah siap dengan laporannya, masing-masing di lokasi. Kita ikuti Live Update Pond 20 Papua, selengkapnya. Meski pertandingan cabar Voli Indorpon 20 Papua baru digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, sejumlah penonton mulai berdatangan ke venue sejak siang. Saking antusiasnya, penonton bahkan telah datang 2 hingga 3 jam sebelum pertandingan Voli di Koyakoso, Jayapura. Ada pun ada dua laga final yang digelar hari ini di sektor Putra dan Putri. Untuk sektor Putra, mempertemukan Jawa Barat versus DKI Jakarta. Sedangkan untuk sektor Putri, antara Jawa Barat versus Jawa Tengah. Dalam laga final Putri, Jawa Barat keluar sebagai juara mengalahkan Jawa Tengah. Info lengkapnya akan disampaikan oleh Jurnal Selatan Kota, Rafsa Nizani, di lokasi. Halo, selamat malam. Maksud kami selamat sore, Rafsa. Selamat sore, Rekan Siska. Rafsa, bisa dijelaskan seperti apa suasana di Arena Tribun? Ya, terima kasih, Rekan Siska. Memang sejak siang tadi, kalau di waktu Indonesia Timur, sejak pukul 12 siang, antusiasme masyarakat sangat tinggi mendatangi Voli Indoor di Koyakoso ini untuk menyaksikan dua laga final. Dan ini merupakan laga terakhir juga di cabang olahraga Voli Indoor, di mana di sektor Putri ada Jawa Barat versus Jawa Tengah, dan di sektor Putra ada Jawa Barat versus DKI Jakarta. Dan baru saja terusai laga final antara Jawa Barat versus Jawa Tengah di sektor Putri, di mana dimenangkan oleh Jawa Barat dengan skor 3-0. Pada set pertama, Jawa Barat unggul 2-5-16. Pada set kedua, Jawa Barat unggul 2-5-14. Dan di set ketiga, Jawa Barat memastikan Raihan Medali Emas dengan unggul dengan skor 2-5-18. Dan saat ini yang berlangsung adalah pertandingan final antara Jawa Barat dan DKI Jakarta di sektor Putra. Seperti itu, Rekan Siska. Raksa bisa dijelaskan, seperti apa peta kekuatan dari keempat tim yang berlaga di final ini? Ya, terima kasih Rekan Siska. Memang di final kali ini berbeda dengan final PON sebelumnya, di mana di PON sebelumnya ada Jawa Timur yang menjadi kekuatan yang diwaspadai oleh tim-tim lain ataupun provinsi lain. Namun kali ini yang masuk ke final adalah Jawa Barat untuk dua sektor, Putri dan Putra. Sementara dua tim lainnya adalah Jawa Tengah di sektor Putri dan DKI Jakarta di sektor Putra. Dan Jawa Barat sendiri masuk ataupun melaju ke fase final tanpa tersentuh kekalahan satu pun, baik Putra dan Putri. Sementara Jawa Tengah mengalami kekalahan saat melawan Jawa Barat, begitu juga dengan DKI Jakarta yang sama-sama mengalami kekalahan atas Jawa Barat. Dan kekuatan di sektor Putri sendiri, Jawa Barat memang sangat diunggulkan karena didominasi kisaran enam pemain nasional sehingga cukup menyulitkan tim-tim lain dalam menghadapi mereka. Kemudian, saya juga tadi sempat berbincang-bincang wawancara Iwildah Siti Nur Fadila Subandi. Dia adalah kapten dari tim Jawa Barat, di mana perolehan medali emas di PON Papua ini juga merupakan medali emas yang terakhir yang ia persembahkan di PON. Karena PON 2024 nanti dirinya tidak lagi memperkuat Jawa Barat karena batasan usia. Sementara itu, saya juga sempat mengobrol dengan pelatih Jawa Barat yaitu Coach Risco Herlambang, di mana dirinya bersyukur timnya dapat memenangi ataupun dapat membawa pulang medali emas ke Jawa Barat karena memang tidak mudah di PON kali ini, di mana persiapan mereka sempat juga terganggu oleh pandemi COVID-19. Sementara itu, bagi Agus Suyanto, selaku pelatih dari Jawa Tengah, peraihan prestasi medali perak juga cukup disyukuri oleh pihaknya karena tidak ada satupun yang menyangka Jawa Tengah di sektor putri bisa melaju ke fase final dan meraih medali perak. Yang dijagokan di sektor putri adalah DKI Jakarta serta Jawa Timur. Namun DKI Jakarta memperoleh medali perunggu dan Jawa Timur tidak masuk ke empat besar. Begitu, Rekan Siska. Baik, Tribuners. Kami akan menampilkan wawancara jurnus kami dengan Kapten Tim Jawa Barat, Gilda Siti Nur Fadilah Sugandi. Mas Terakhir dan Patrick untuk aku sendiri, tiga kali turun-turun dari 2012. Habis itu diperfoliasi Indonesia itu berbicara-bicara sejarah ada Patrick Mas. Dan Alhamdulillah, Mas dikasih, berjujung sama lo. Dapet yang dikasih. Pembali Indol ini kira-kira melihatnya seperti apa sih, siapa? Mungkin walaupun keadaan di juara bertahan, siapa yang paling luat ini? Kira tidak bisa direminkan saat ini? Yang final, mereka masuk final juga meraih medali peranggut, kita melihat lawan semua sama, melihat lawan sedang, tetap menanggung. Faktor penentang jurnus seperti apa sih? Timur, kita berbicara lain, kita berbicara satu orang, kita berbicara satu tim, Kita satu batu satu, kita menang bareng, kalah bareng dua, bareng sepuluh bareng Jadi ini fix ya, kontra hidup juga ya? Terakhir aku, karena kon ada istilahnya ya kalau dikonsi ini Apa harapan nanti tinggalkan berikutnya ya? Semoga bisa terus mempertahankan apa yang sudah didapat sekarang Bisa nampak konsini pada daftar masing-masing aku Sekali terakhir mungkin kalau misalnya untuk gue ini sendiri, menurut kamu seperti apa sih? Ini sih keren banget sih Sebenarnya ada di Indonesia sebesar ini, itu venue Pony Dan ada tempat-tempat lihatnya di beli jual, bisa banget Mbak Wil, habis dari Pony ini, ini kan ada SEA Games lagi nih Target di SEA Games gimana sih mbak? Targetnya pasti masuk email ya, karena kan kemarin kita sempat tunggu Dan targetnya mungkin naik, kita tetap target di PR Tapi dari Pony ini ada yang didapat pelajaran nggak mbak untuk dibawa nanti ke SEA Games nanti? Pelajaran yang diambil Kalau untuk gue sekarang, kita kebersamaannya kuat banget ya Jadi, aku berharap gimana aku, nanti, 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 tetap Yang penting itu kebersamaan, karena kalau itu gue sendiri, aku bareng banget Senjur itu kan nggak? Nah, Semi sekarang udah gimana? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!